Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, jam 9.30 yang lalu, pertanyaan yang telah akan saya sampaikan kepada Karo Penmas kemarin, Alhamdulillah, diizinkan oleh Gustiala atas dua-dua teman sekalian, bahwa pelaku yang telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman penimbakan terhadap salah satu paslon, ternyata sudah ditangkap hari pagi berdasarkan informasi dari masyarakat dan kerjasama dari Direkturat Cyber Baris Kempori dan Subdit Cyber Poldam Jawa Timur yang berkolaborasi dan Alhamdulillah telah membuahkan hasil dan saat ini pelakunya sudah ditangkap dengan inisial AWK, umur 23 tahun, di daerah Pasuran Jawa Timur, atau tepatnya TKP-nya di Jember. Namun demikian, hal ini masih pendalaman dan informasi terkini dari tim yang menangani, yang bersangkutan telah menyatakan bahwa benar dia yang membuat cuitan itu dan saat ini sedang diproses lebih lanjut. Tim gabungan dari Direkturat Cyber Baris Kempori memberikan jawaban dan mencerahkan kepada kita semuanya bahwa pemilu 2024 sudah di depan mata, jadi tidak ada kata lain kalau bukan kebersamaan kita semuanya untuk menjaga keamanan, ketertiban, keamanan dan kedamaian, serta pemilu yang diharapkan oleh seluruh pemoden bangsa yang jujur dan adil tidak akan mungkin terwujud tanpa kebersamaan. Pak Kadar itu, seringkali Bapak Kapoli menyampaikan kepada kita semua bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk penyelenggaraan pemilu bisa terlaksana dengan baik, aman dan damai. Pak Kadar itu, teman sekalian, kami sangat berharap dan menghimbau kepada kita semuanya untuk bisa menahan diri bahwa hidup berhukum dan saling menyayangi adalah bagian dan ajaran nenek moyang kita, bangsa Indonesia, untuk selalu bisa bergotong royong dalam rangka menguncahkan semua masalah yang ada di lingkungan kita. Dan lebih utama lagi, dengan hidup berhukum dan saling mengasih tadi, itu menjadi potret bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bijak untuk bisa saling berempati terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dan insya Allah itu menjadi pengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kami sampaikan, karena ini masih dalam proses perjalanan, saya minta untuk tim menginterkasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam, mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita inovasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali, untuk ini bisa sekirat tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, Alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya dan apakah benar dia yang membuat ceritaan itu, itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya, mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan, maka Polda Jawa Timur dari Subdisaiber dan BLS Krim bekerja keras untuk bisa menutaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan menjalankan kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang berosisi, sesuai dengan arah Bapak Kapolri, bisa kita tindaklanjuti dan dilaksanakan dalam keduaan CRRB. Pak, ini berarti untuk pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial, atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi, Pak? Dari keterangan awal, baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah, atau mungkin dari dokumen, atau mungkin dari alat bukti yang lain, nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin, karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal, supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Pak, saya terlalu, Pak. Ini banyak ya, Pak, yang menyampaikan ada ancaman itu, Pak. Apakah yang AWK ini akunnya itu exit is not, atau Riva Nalianca, yang mana, Pak? Untuk yang dilakukan oleh AWK dalam hal ini, dia menggunakan akun TikTok calon istri 71600. Ini yang telah menyampaikan cuitan tentang masalah isu yang kemarin berkembang di media sosial. Jadi akunnya yang ini, yang tadi, sekali lagi, calon istri 71600. Nanti secara detail, karena itu masih di dalam alatnya, di dalam alat komunikasinya, nanti akan diangkat, kemudian bisa dijadikan alat bukti. Karena takutnya nanti kalau langsung dibaca, dilihat, kehapus, nanti malah tidak bisa menjadi alat bukti. Maka tim, hati-hati untuk masalah itu, yang jelas bahwa isu tentang pengancaman tersebut sudah bisa ditindaklanjuti. Namun detailnya, mohon waktu. Nanti akan kita sampaikan. Sampai dengan saat ini, ditangani tim gabungan, Baris Kim Polri dan Purnaja Tim, untuk mengungkap hal tersebut dan untuk proses pemeriksaan selanjutnya. Dilihat dari umur, dia sudah lulus dari sekolah menengah atas, namun untuk apakah dia kuliah, ataupun dia sekolah yang lainnya, ini masih didalami. Karena tadi, ketika ada informasi, kemudian pelaku bisa diamankan, kami mencoba untuk semaksimal mungkin mendapat informasi dari tim yang di lapangan, namun juga masih ada keterbasan, mohon maaf, belum bisa kita jawab satu untas. Nanti setelah ada hasil pemeriksaan, kita akan update lagi, dan kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Sementara masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE Pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Pak, yang sudah ditahan ya Pak, statusnya Pak? Ditangkep. Ya, berarti tangkep. Setelah nanti diperiksa, baru nanti akan ada proses berikutnya. Berbeka, penerisaan saksi, itu teknis, nanti penyidik. Pak, kalau langkah antisipatif dari Polri, Pak, mencegah kejadian ini bisa terulang kembali nantinya, Pak? Mungkin ada langkah antisipatifnya, Pak, dari Polri? Ya, tadi kami sudah sampaikan bahwa keamanan dan ketertiban bukan hanya dalam rangka pemilu saja, tetapi keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya polisi saja yang berkerja masalah tersebut. Maka dari itu, kami sangat menghimbau dan mengharapkan bahwa seluruh masyarakat yang mempunyai keinginan terhadap kegiatan pemilu ataupun yang lainnya untuk bisa saling menjaga diri, untuk saling bisa menahan diri, untuk tidak melakukan hal-hal yang merupakan diri sendiri maupun orang lain. Karena hal tersebut tentunya akan mengganggu kamtik mas, mengganggu keamanan diri sendiri maupun orang lain, dan akan juga menjadikan resah bagi masyarakat lainnya. Maka dari itu, kami sangat mengharap jaga diri, tahan diri, keamanan adalah tanggung jawab kita bersama untuk pemilu maupun kegiatan selanjutnya di masyarakat. Tadi sudah disampaikan, untuk pemeriksaan akan dilaksanakan di podajat tim. Nanti kita jawab, setelah kita dapat info, apakah ada kaitannya dengan yang kaltim, atau ada kaitannya dengan yang lainnya. Informasi sementara masih terbatas, untuk kejadian ini sudah bisa ditangkap, bisa diungkap, berdasarkan doa dan hubungan dari teman-teman sekalian. Pak, ini sebelumnya memang ada pelaporan dari timnya semasa tersebut, atau bisa diungkap? Sampai dengan saat ini, memang belum ada secara resmi untuk menjampaikan laporan sebut, tapi ini menjadi bagian dari tugas kepolisian. Baik tugas kepolisian secara umum untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan, ataupun di dalam rangka operasi UMB ini, kita juga mempunyai tugas di Satgas Tindak untuk bisa melaksanakan kegiatan, memetakan potensi kerawanan maupun gambar kamtipas yang bisa kita cegah jangan sampai terjadi. Tetapi hal ini tentu saja, polisi tidak bisa sendiri. Maka mohon bantuan dan hubungan dari teman-teman sekalian, maupun stakeholder lainnya. Ya, dari informasi awal, belum ditemukan ada hal tersebut. Hanya kita mengamankan sesuai dengan alat bukti yang terkait dengan pengancahan oleh media, yaitu alat-alat yang dipakai oleh handphone untuk yang lainnya. Tapi lebih detailnya nanti, akan kita sampaikan setelah ada rilis resmi yang, dengan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh tim maupun dari ponenjati. Nanti kita sampaikan lagi. Jadi data lengkapnya masih dalam perkembangan. Tunggu pesan-pesan berikut ini. Bapak, itu kan ada anggota yang ditempel tentang cawapres. Apakah dengan adanya tim maupun ini akan memperkenalkan penamanan terhadap cawapres-cawapres, termasuk terkhusus Anis yang banyak mendapatkan penjaman? Protak tentang masalah pamual cawapres-cawapres itu sudah ada SOP-nya. Jadi siapapun calonnya, siapapun paslonnya mendapatkan hak yang sama yang dilakukan oleh petugas dari kepolisian. Dan maka dari itu, SOP tadilah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Apakah ada ancaman, tidak ada ancaman, SOP tetap akan dilaksanakan sebagai ketentuan. Dan hal itu juga sudah dilatihkan, bekerjasama dengan Bawah Seluruh KPU, supaya memberikan rasa nyaman buat paslon maupun masyarakat yang ada di sekelilingnya. Jadi bukan karena ada kejadian baru dijagai, tidak. Tetapi penjagaan itu sudah dilaksanakan dengan SOP dan sudah kita persiapkan. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan hal-hal yang merugikan kita semua maupun masyarakat. Jadi kejadian ini adalah menjadi upaya dari kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan maupun potensi kejahatan lainnya. Dan tentu saja sekali lagi, berkat kerjasama, berkat dukungan masyarakat, serta doa teman-teman sekalian, maka hal ini bisa diungkap dengan baik dan dengan cepat seperti yang kita sampaikan hari ini. Nanti kita dalam, karena ini ada peristiwa, nanti akan kita sampaikan berlanjutan dengan pertanyaan dari Mas Dari di Universitas Tadion. Pak, pemeriksaan, Pak, berdasarkan pemeriksaan awal dari kepolisian tadi, Pak, pelaku ini benar-benar berkanda atau memang benar-benar sius dalam pengancaman? Dari pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengakui yang pertama itu calon istri itu adalah akunya dia benar, dan dia melakukan pengancaman itu dan diakui bahwa dia yang membuat juitan itu. Informasi terkini dari Kak Kumdu, yang digawangin oleh teman-teman dari kepolisian, kejaksaan maupun dari Bawaslu, bahwa sudah ada pelimpahan dari Bawaslu sebanyak 17 kasus, dan 4 sudah dilimpahkan ke pengadilan. Nanti data detailnya kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Pak, ada yang mengatakan lainnya tentang situasi siber, misalkan dalam konteks pemilih, masih mematahkan untuk situasi terkendali, terus diberikan doanya? Berikan doanya Mbak Lely, Alhamdulillah situasi masih aman terkendali, dan mudah-mudahan teman-teman jangan sungkan-sungkan dan ragu-ragu untuk tetap mendoakan kami agar situasi terpaman dan terkendali. Karena apa? Aman dan terkendali ini adalah bagian dari tugas kita yang harus kita jaga bersama, agar masyarakat aman, nyaman, bisa bekerja, bisa bersekolah, bisa melakukan aktivitas, termasuk juga nanti kita pemilu yang kita akan datang, bisa kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Pemilu aman, pemilu terkendali, pemilu yang jujur dan adil menjadi harapan kita semuanya. Cukup ya? Baik, terima kasih. Mohon maaf melihat batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.